kita sudah mendekati wilayah keramat batok cukup hijau pemandangannya oke kita lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita sudah sampai di keramat batok atau uyut batok disini kita dengan insen ini ya dengan parbel sama oke kita telusur di keramat batok terima kasih tujuan panas hujan lantai 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 Terima kasih telah menonton 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 Ada yang berdoa, ada yang bermalam di sini, ada yang dapat, ada yang tidak, mereka tidak menggunakan ujianlah Mereka juga banyak bertahanlah di rumahnya orang tua, memang bisa disinanya Misalkan menolak, ada yang ada, ada yang ada, ada yang ada Jadi kalau maju sedikirnya apa? Malam Sabtu Namanya apa Pak? Masuknya juga sekadar budaya ya, sekadar budaya Keramat Batok Siap malam Sabtu Oke Pak, terima kasih Selumit sejarah dari Keramat Batok Emang silsilahnya dari kerajaan Semedang ya Pak Semedang Larang Beliau menyebarkan Islam di sini Ya mudah-mudahan kita mendapat barokah di sini Amin Barokah ilmu Dan secara agama juga Bahwa raga keselamatan dan kesehatan Amin Itu saja, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Pas ini silsilahnya ya Dari Keraton Semedang Dari Keraton Semedang Silsilahnya dari Keraton Semedang Larang ya Disini ada dari Nabi Muhammad Terus Syedina Ali, Syedina Hussein ya Al-Syahid, Syedina Zainil Abidin Saya Muhammad Al-Bakir, Syedina Persiddi Sampai Datu Ahmad, Datu Kahfi, Pangeran Panjunan ya Ini juga ke Prabu Gesandulin Ini anak cucunya Nah ini anak cucunya Kurang jelas ya Anak cucunya itu dari Raden Sakim ya Raden Gumang Raden Juragan Minah ya Nimas Pendek Nimas Tenor Nah ini disini Ada disini Bapak bisa jelasin gak Pak Kasut aja Yang ini makamnya disini Semua makamnya disini Kalau ini makamnya Semedang Oh di Semedang Jadi nama asli Dibuyut Batok itu Ini Pak Raden Mas Leong Oh gitu Ada makam lagi di luar Oh disini Sorry Sama ini yang ada makamnya disini Sama-sama dari Semedang Garang ini Oke Mereka semuanya satu tra Raden, Kiai, Gabit Terahnya kesini terus Oke ini perahnya Sama dari Pangeran Santri juga dengan ini Pangeran Santri ya Ini peturunan dari Nabi, Nasab Nabi Ini Nasab dari Kerajaan Semedang Larang Dari Silsilah Keraton Semedang Larang Ketemu Matra dari Pangeran Santri Pangeran Santri Lalu turun kesini Ke Gesangulun Pangeran Angga Gede Angga Dasta Angga Dinata Jai Mukit Terus Bapak Kabit Bapak Raden Kai Kabit Terus baru kesini Nah ini yang makamnya ada disini Dari Kabit Dengan Ayong Tadi Nah dari sini lah Baru jalurnya ke saya kesini Oh itu Saya dari jalur sini nih Raden Haji Mayan Kalau Bapak sendiri Pak? Bapak Husen Bapak Husen ya Oke ini dengan Bapak Husen Dari Raden Mayan nih Udah jatuhnya ke Buyut Buyut ya Kalau Bapak saya cucu beliau Khususnya udah Buyut Buyut Oke Kita tutup penelusuran kita Di makam Batok Semoga bisa bermanfaat buat kita Dan semua Selur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati